Assalamualaikum Hai semua Kali ini aku mau buat Avocado Sago Cream Cheese Atau buko alpukat Nah ini enak banget buat takjil Rasanya mewah Bikinnya super mudah Nah buat kamu yang mau tau Apa aja resepnya dan gimana Cara momika bikinnya Simak videonya sampai habis ya Sebelumnya jangan lupa untuk like, share Dan subscribe buat yang belum subscribe Dan bunyikan juga tombol lonceng Notifikasinya supaya gak ketinggalan Video terbaru dari momika Terima kasih Untuk agar-agarnya Masukkan 100 gram gula pasir Kedalam panci lalu tambahkan Satu bungkus agar-agar hijau Aduk rata Tuang 700 ml air Aduk rata lagi Dan ini dimasak Sambil terus diaduk hingga mendidih Kalau udah mendidih Kayak gini Matikan api kompornya Dan tuang agar-agarnya Kedalam cetakan atau loyang Karena ini kurang hijau Jadi aku tambahkan Pewarna hijau secukupnya Tapi ini opsional aja ya Next kita masak Sagu mutiaranya Aku pakai 100 gram Sagu mutiara Masukkan ke dalam air Yang sudah mendidih Ini kita rebus aja Sampai matang ya Supaya hemat gas Teman-teman bisa pakai Metode 537 ya Aku udah pernah share resepnya Nanti akan aku cantumkan Di kolom deskripsi Lanjut kita buat Jus alpukatnya Masukkan 500 gram Daging alpukat Kedalam chopper atau blender Lalu tuang Susu cair 100 ml Dan tambahkan 80 gram SKM Ini sekitar 2 saset SKM Dan ini kita chopper Sampai dia halus Untuk kuah cream cheese-nya Masukkan 100 gram Keju oles Kedalam chopper Lalu tambahkan 80 gram SKM Ini setara 2 saset SKM Tuang 200 ml Susu cair Dan 1 kaleng Susu evaporasi Ini beratnya 380 gram Atau 380 ml Dan ini kita chopper Sampai tercampur rata Guys Ini agar-agar hijaunya Sudah mengeras Aku akan potong-potong Dadu Untuk besar-kecilnya Sesuai selera aja Nah ini kita sisihkan dulu ya Disini aku pakai Wadah tabung Ukuran 400 ml Nah kita masukkan Jus alpukatnya Lalu tambahkan Agar-agar hijau Secukupnya Masukkan sagu mutiara Secukupnya Nata de koko Secukupnya Nata de koko Ini boleh diganti Dengan kelapa muda Atau jeli kelapa Sesuai selera ya Namanya juga Buku alpukat Nggak afdol Kalau buah alpukatnya Nggak kelihatan ya Nah kita tambahkan Buah alpukat Secukupnya Di atasnya Kayak gini Kalau udah Baru deh kita tuang Kuah cream cheese-nya Kita tuang secukupnya Aja ya Wow Ini kelihatan Mewah banget Keliatannya Enak banget ya guys Ini rasanya Mantep banget ya Kuahnya creamy Dan cheesy Pokoknya wajib coba Cocok banget Untuk takjil Oke Terima kasih sudah menonton Semoga videonya Bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.